Intro Coba masuk kudot dulu ke dalam ya Toilet kak Ini kali ini kali Ini kali Coba coba Ih kosong gak mungkin ini nih Hah Ah itu tuh pasti di ujung Kak ini tempatnya Bener nih coba lihat lagi ya perhatian Bener Itu ada kakak-kakaknya itu udah siap Bener ya ada kakak-kakak balet ya Lagi balet ya Iya siapa yang bohong Yaudah Kita langsung take opening aja Sini dulu tas ya Ini Ini Gek Geperu Sku Yaudah Yaudah ke dalam dulu deh Yaudah ke dalam dulu ya Yaudah ya Oke ya standby ya Iya Tiga Dua Satu Action Hai good people hari ini Mas Zaya Lagi ada di tempat balet Aduh jadi inget deh Masa-masa Yaya dulu Pas lagi sekolah balet Nah sekarang ya mau coba lagi Balet yang ada di Jakarta Selatan Itu ada pelatihnya yuk kita samperin Halo kak Halo Aku Marzaya Aku Nindya Aku pelatih balet disini Kak kalau boleh tau yang lagi latihan umur berapa ya Yang lagi latihan ini umurnya dari umur 15 tahun sampai 20 tahun Levelnya level advance atau level mahir Tapi kalau ikutan sekarang bisa gak kak? Bisa nanti diajarkan gerakan yang mudah dulu ya Boleh nih kak ya ikutan balet juga Boleh Tungguin Yaya ya Yaudah mau ganti baju dulu ya good people Nah kak sekarang aku udah siap nih Bener gak baju aku semuanya? Bener bajunya bagus banget Tapi tali sepatunya harus dimasukin ya Emang kenapa kak tali sepatunya harus dimasukin? Sebab kalau tali sepatunya lepas dan keinjek Kamu bisa kesandung dan jatuh Oh gitu? Iya Yaudah deh kak yuk latihan ya Yaya udah gak sabar nih Nah Marzaya mau latihan ini ya Lari kalau dibalet sambil jinjit ya Jadi dibalet larinya sambil jinjit-jinjit kecil-kecil Iya jinjit tinggi kayak pakai sepatu hak tinggi Iya pakai sepatu mamahnya Nah itu dia Kayak gitu ikut kakak-kakak ya Tangannya jadi sayap Naik turun Ya seperti sayap Good, good job maga ya Pada awalnya para penari balet adalah laki-laki Bahkan dahulu di Eropa perempuan tidak diizinkan untuk tampil Dan dianggap ilegal Sekarang apa lagi kak? Masih gitu doang kecil Oke kalau gitu sekarang kita belajar loncat ya Yuk mis panggil kakak-kakak yang lain Ayo kita belajar loncat Ini ya ikut kakak-kakaknya liat di kaca ya Kita tekuk lututnya Kakinya seperti ini mas saya Ya tangannya di pinggang Good, tekuk lututnya Loncat Turunnya harus tekuk lutut lagi Supaya gak sakit dengkulnya ya Ulang lagi Tekuk lututnya Loncat Kenapa mas saya? Kenapa nih mas saya? Nah saat ini kita sudah ada di budang kargo Bersama kinen kita Barang yang bikin anjingnya curiga tuh apa? Kinen kita mencurigai barang-barang yang ada narkobanya disitu Kak aku mau coba dong Liat pas anjing akan ketemu narkoba tuh kayak gimana Yuk boleh yuk Silahkan jar Kenapa anjingnya tuh tadi ada yang kalau ketemu duduk Ada nyakar Ya macem-macem tadi kan Anjing duduk, anjing menggaruk Itu yang ditunjukkan sama dia Ketika dia sudah mendapatkan bau narkoba itu Jadi kalau misalkan dia duduk Dia menggaruk Akan nanti kita akan periksa barang tersebut Kak ini Kayak-inannya tuh ada jam istirahatnya gak sih? Atau Kalau lagi Jam berapa-jam berapa gitu patroli? Jam istirahat buat anjingnya tuh ada Jadi selama Dia bekerja Itu tuh cuma batasnya sampai Satu jam lah ya Jadi setelah satu jam itu dia istirahat Sampai nanti kita ke tempat lain Buat menunggu barang itu di Tata Baru kita mulai lagi untuk bekerja Hai Adiat Gimana? Seru gak main sama tim Kinaina? Seru banget Seru banget ya? Yaudah Abis dari sini Kak Reski mau ngajakin Adiat lagi ke terminal Ke terminal bandara Mau kan disana? Mau dong Makasih dulu nih sama kakak-kakak Kinaina Makasih ya kakak Kinaina Makasih ya Kak Yaudah 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 Tau gak sih dalam dunia fauna K9 merupakan sikatan dari K9 yang bermakna anjing, serigala atau anjing hutan Namun sekarang K9 digunakan untuk istilah anjing pelacak Nah Adiat Kita sekarang lagi ada di terminal kedatangan internasional Badara Soekarno-Hatta Wow Ini yang di belakang itu apa kak? Nah jadi di belakang itu namanya conveyor belt Jadi dia tempat orang-orang nungguin bagasi-bagasinya yang dari pesawat diturunin Terus kalau misalnya ada yang gak akan ambil gimana? Nanti ada petugas kok yang nyimpeninnya Yaudah kak langsung jalan aja yuk Ayo kita langsung jalan disana yuk Lihat lagi-lagi Nah Adiat Abis dari sana tadi Biasanya orang-orang bakal jalan disana tuh Buat barangnya diperiksa lagi Tapi sebelum masuk ke pemeriksaan biaduan cukai Biasanya orang bakal ngisi custom declaration Nah custom declaration itu apa? Custom declaration itu Jadi dia itu adalah pemberitahuan sederhana Terkait barang-barang yang dibawa sama penumpang Apa yang dituangin di custom declaration Itu harus sesuai dengan barang yang dibawa oleh penumpang Kalau gak sesuai gimana? Jadi nanti bakal pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas biadu cukai Kenapa dia tidak memberitahukan secara benar Nah Adiat Kita sekarang lagi ada di mesin X-ray nih Kak aku boleh gak nanya-nanya sama yang operator Kenapa namanya? Mesin X-ray? Boleh banget Aku panggilin ya Kak Olive Pilih ke sini gak? Nah Nih silahkan ditanya-tanya nih sama petugasnya Kak kalau misalnya ada barang diumpetin di bawah tumpukan baju Yang udah dilipet-lipet gitu banyak banget Masih bisa keliatan gak? Masih bisa Masih bisa keliatan Kak pastikan petugasnya tuh banyak ketemu orang dari luar ya Petugasnya tuh harus bisa bahasa Inggris gak sih? Kalau gak bahasa Jepang mungkin Jadi semua petugas di sini harus bisa bahasa Inggris Beberapa ada yang bisa bahasa Cina dan bahasa internasional lainnya Makasih ya Kak Olivia informasi-informasi yang menariknya Selamat bekerja lagi ya Kak Oke makasih Dadah Kak Olivia Dadah Yuk ka Yuk Yuk Makasih ya Den Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa